Wali Kota Tanjung Pinang, Hajah Rahma membuka secara resmi Karnaval Pawai Taman Kanak-Kanak yang digelar Perkumpulan Kepala Sekolah Taman Kanak-Kanak Kota Tanjung Pinang di Tanjung Pinang Center pada Kamis 8 Juni 2023. Wali Kota Tanjung Pinang Rahma menyampaikan apresiasi dengan tersenggaranya Karnaval Pawai dalam rangka penutupan tahun pelajaran 2022-2023. Menurutnya kegiatan ini sangat positif untuk mengenal anak-anak dengan budaya Nusantara. Rahma mengatakan kegiatan ini hasil kolaborasi yang luar biasa antara guru paut dan orang tua murid karena dapat menyelenggarakan Karnaval Pawai yang dalam 3 tahun terakhir tidak dapat dilaksanakan akibat pandemi COVID-19. Dalam kesempatan itu, Rahma juga menyampaikan jadwal pendaftaran penerimaan peserta didik baru tahun ajaran 2023-2024 bagi anak-anak yang akan melanjutkan pendidikan ke jenjang SD. Jadwal pendaftaran PPDB mulai dibuka 21 hingga 22 Juni untuk jalur afirmasi SD dan SMP. Selanjutnya jalur prestasi untuk SMP dibuka 26 hingga 27 Juni serta jalur zonasi untuk SD dan SMP dan perpindahan orang tua dibuka mulai 31 Juni hingga 5 Juli. Rahma juga mengingatkan orang tua tidak usah khawatir anak-anak tidak diterima di sekolah terdekat yang memastikan anak-anak akan diterima sesuai dengan zonasi. PND TV Kepri dari Tanjung Pinang mengabarkan.